Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Alvin merasa yakin bahwa dengan lukisan yang dihadiahkannya itu, Andi yang hanya seorang menantu biasa tidak akan bisa menyainginya. Dalam pandangannya, Andi rewa hanyalah seorang yang miskin, jadi tidak mungkin bisa memberikan hadiah yang sebanding dengannya. Dia dengan bangga menyatakan, Kakek Wirawan, ku dengar Tuan Andi ini sudah lama terlibat dalam dunia Feng Shui. Pasti dia sudah mengumpulkan banyak barang bagus selama bertahun-tahun. Aku yakin, hadiah yang dia berikan kepadamu pasti bernilai beberapa miliar, bahkan mungkin puluhan miliar. Alvin melanjutkan dengan nada mengejek, Hadiahku hanya bernilai sedikit. Aku yakin, hadiah dari Tuan Andi pasti jauh lebih berharga. Ketika kakek Wirawan mendengar ini, alisnya berkerut, menunjukkan ketidakpuasan yang semakin besar. Dengan nada dingin, dia berkata, Apapun yang diberikan oleh Tuan Andi, dalam pandanganku, itu adalah harta yang tak ternilai. Alvin terkejut mendengar ini, apa yang telah dilakukan Andi kepada kakek Wirawan, hingga membuatnya begitu terpikat. Saat itu, Andi yang dipanggil langsung berdiri dengan senyuman di wajahnya. Semua mata tertuju padanya dan menunggu untuk melihat apa yang akan dia berikan sebagai hadiah. Namun, sepertinya Andi tidak membawa apa-apa di tangannya, dan dari pakaian yang dikenakannya juga tidak menunjukkan tanda-tanda, dia menyembunyikan barang berharga. Apakah dia datang dengan tangan kosong? Ketika melihat Andi tidak membawa apa-apa, kebanyakan orang berpikir, kalau Andi tidak mempersiapkan hadiah. Atau kalaupun Andi memang mempersiapkannya, hadiahnya pasti tidak sebanding dengan hadiah Alvin. Kakek Wirawan sendiri sudah merasa tegang. Matanya tertuju pada Andi. Dan ketika dia melihat Andi tidak membawa apapun, dia justru semakin bergetar dengan kegembiraan. Dia sangat takut kalau sampai melihat Andi membawa kotak hadiah besar, gulungan lukisan, atau benda besar lainnya. Baginya, tidak ada yang lebih diinginkannya selain benda kecil, yaitu jamu regenerasi. Dia menyadari bahwa di masa-masa menjelang akhir hidupnya, semua barang kesayangannya tidak ada artinya dibandingkan dengan beberapa hari tambahan umur yang bisa diberikan oleh jamu regenerasi. Kakek Wirawan sangat berharap agar Andi memberikan jamu regenerasi. Ini adalah harapan terbesar dalam hidupnya saat ini. Dengan tenang, Andi sudah berjalan menuju kakek Wirawan. Alvin sudah tidak sabar untuk menghina. Dia berkata, Hehehe, Tuan Andi, kau terlalu pelit. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 kakek Wirawan, dan kau datang dengan tangan kosong? Andi rewa tersenyum dan balik bertanya, Siapa bilang, aku tidak membawa hadiah? Alvin mengejek, Jadi di mana hadiahnya? Tunjukkan kepada kami. Dengan nada merendahkan, Alvin melanjutkan, Jangan bilang kau membawa souvenir kecil yang bisa dimasukkan ke dalam saku. Lihatlah, semua hadiah di sini bernilai minimal jutaan. Andi rewa melihatnya sambil tersenyum dengan sikap meremehkan. Lalu dia mengeluarkan sebuah kotak kecil kayu dari sakunya. Kotak kecil ini dibeli Andi secara acak di pasar loak. Harganya hanya Rp 5.000. Dia membelinya karena jamu regenerasi tidak cocok untuk disimpan langsung di kantong atau dibungkus dengan tisu. Alvin melihat kotak kayu kecil itu dan segera mencibir. Wah, apa ini? Kotak kayu? Kau pasti membelinya di pasar loak seharga Rp 10.000. Andi rewa tersenyum dan berkata, Tebakanmu setengah benar? Kotak ini memang dibeli di pasar loak. Tapi harganya bukan Rp 10.000, melainkan hanya Rp 5.000. Semua orang terkejut dan melongo mendengar kata-kata Andi rewa. Andi ini benar-benar tidak menghargai keluarga Wirawan, bukan? Kakek Wirawan merayakan ulang tahunnya yang ke-80 dan dia hanya memberi hadiah berupa kotak kayu seharga Rp 5.000. Bahkan kalaupun ada sesuatu di dalam kotak kayu ini, apakah mungkin itu adalah barang yang berharga? Barang yang benar-benar berharga tidak mungkin disimpan di dalam kotak yang jelek seperti itu. Akibatnya, banyak orang di sekitar mengeluarkan suara ejekan. Bahkan Jody menutup mulutnya dan diam-diam mengeluarkan suara Cih! Mencemo'o. Alvin memanfaatkan kesempatan itu dan dengan marah berkata, Andi, apakah kau tidak menghargai kakek Wirawan? Kau memberikan barang sampah seperti ini. Apakah kau sengaja mencari masalah? Andi rewa tidak menghiraukannya. Dia membuka kotak kayu kecil itu dan memperlihatkan jamu regenerasi yang ada di dalamnya. Dia berkata kepada kakek Wirawan, Tuan Wirawan, ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Ini adalah jamu regenerasi yang kudapatkan secara kebetulan. Kuharap kau menyukainya. Alasan Andi mengatakan bahwa ramuan ini didapatkan secara kebetulan adalah untuk menghindari masalah yang tidak perlu di kedepannya. Ketika kakek Wirawan melihat ini, dia menjadi sangat bersemangat sehingga darahnya bergejolak. Dia merasakan energi kuat yang langsung naik ke kepalanya dan kemudian dia berdiri dengan penuh semangat. Begitu kakek Wirawan berdiri, tubuhnya mulai gemetar hebat. Ini karena dia sangat bersemangat hingga tidak tahu harus berbuat apa. Dia selalu memimpikan Andi memberinya keberuntungan seperti yang diberikan Andi kepada dokter Fajar. Namun keberuntungan itu terlalu berharga sehingga dia hanya bisa menginginkannya di dalam hatinya. Namun dia tidak pernah menyangka kalau saat ini mimpinya bisa menjadi kenyataan. Andi rewa benar-benar memberikan keberuntungan kepadanya. Ketika dia dengan gemetar melangkah menuju Andi, semua tamu menatapnya. Saat orang-orang yang tidak mengenal Andi melihat kakek Wirawan dengan gemetar berjalan menuju Andi, mereka berpikir kalau kakek Wirawan pasti sangat marah dan mungkin akan menampar Andi lalu mengusirnya. Alvin sendiri melihat kotak itu hanya berisi ramuan berbentuk pil hitam yang tidak mencolok. Sama sekali tidak menunjukkan keistimewaan apapun. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Andi, kakek Wirawan merayakan ulang tahunnya yang ke-80 dan kau hanya memberikan pil jelek itu? Apakah itu adalah obat kuat yang kau beli di jalan? Apa tidak membahayakan kalau orang tua meminum pil itu? Andi Rewa tidak menghiraukannya, tetapi menjelaskan kepada kakek Wirawan. Tuan Wirawan, jamu regenerasi ini memiliki efek memperpanjang usia dan meningkatkan kondisi tubuh. Setelah meminumnya, kau akan terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda dan umurmu juga akan bertambah setidaknya 10 tahun. Mendengar ini, Alvin tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Andi, kau pikir kakek Wirawan yang begitu bijaksana akan tertipu oleh penipu sepertimu? Sebuah pil obat kuat bisa membuat seseorang terlihat 10 tahun lebih muda? Kau sedang bercanda. Kau menganggap kami semua adalah orang bodoh. Sebagian besar tamu yang tidak mengenal Andi juga mengangguk setuju. 10 tahun lebih muda? Omong kosong apa itu? Siapa yang akan mempercayainya? Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini kakek Wirawan berjalan gemetar menuju Andi lalu tiba-tiba berlutut. Semua orang yang melihat pemandangan ini seketika merasa seperti tersambar petir dan ruangan itu menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka kalau kakek Wirawan yang sudah berusia 80 tahun akan berlutut di hadapan Andi. Terlebih lagi, kakek Wirawan adalah kepala keluarga Wirawan. Keluarga Wirawan adalah keluarga terbesar di Makassar. Kepala keluarga mereka yang berusia 80 tahun berlutut di hadapan seorang pemuda berusia 20-an? Ini benar-benar membuat semua orang tidak percaya. Alvin juga merasa bingung. Apa ini? Hanya karena satu pil obat kuat, kakek Wirawan sampai rela berlutut? Saat ini, anggota keluarga Wirawan juga memiliki ekspresi beragam. Fania terlihat sangat bersemangat dan aura gembiranya sangat sulit ditahan. Orang tuanya sudah meninggal sejak lama. Jadi kakeknya lah yang membesarkannya. Dia memiliki ikatan yang sangat kuat dengan kakeknya ini. Selain itu, dia juga sudah mendengar dari kakeknya tentang dokter Fajar yang mendapatkan keberuntungan dari jamu regenerasi. Dia tahu betapa kakeknya sangat menginginkan keberuntungan semacam itu. Fania juga berharap kakeknya bisa mendapatkan keberuntungan semacam itu dan hidup sehat selama bertahun-tahun lagi. Namun, anggota keluarga Wirawan lainnya tidak berpikir demikian. Orang yang paling merasa terganggu dengan pemandangan ini tentu saja cucu tertua keluarga Wirawan, yaitu Jody. Selama kakek Wirawan masih hidup, dia belum sepenuhnya menyerahkan kekuasaan kepada ayah Jody. Sehingga ayah Jody tidak bisa sepenuhnya mengendalikan keluarga Wirawan dan itu membuatnya kesulitan untuk menjadi satu-satunya penerus keluarga Wirawan di masa depan. Sekarang, kakek Wirawan juga belum membagi warisannya. Jadi, tidak ada yang tahu berapa banyak aset yang akan dia berikan kepada ketiga anaknya. Terlebih lagi, tidak ada juga yang tahu berapa banyak aset yang akan diberikan kakek Wirawan kepada Fania yang sudah tidak memiliki orang tua. Jadi, Jody jelas tidak ingin kakeknya bisa memperpanjang hidupnya selama bertahun-tahun lagi. Saat ini, kakek Wirawan berlutut di hadapan Andi rewah. Air mata mengalir di wajahnya. Andi tersenyum, lalu meletakkan kotak yang berisi jamu regenerasi ke tangan kakek Wirawan sambil berkata dengan tenang, jamu ini sangat berharga. Sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi, aku menyarankan untuk segera meminumnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kakek Wirawan menerima kotak kayu itu dengan sangat bersemangat. Segera di hadapan semua orang yang terkejut, dia menundukkan badannya dan berkata, Aku sangat berterima kasih kepada Tuan Andi atas keberuntungan ini. Kebaikan Tuan Andi tidak bisa kubalas. Jadi disini aku bersumpah bahwa selama sisa hidupku, aku akan setia melayani Tuan Andi. Semua orang di tempat itu terkejut. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya kalau kakek Wirawan akan berlutut dan bersujud di hadapan seorang pemuda dan mengucapkan kata-kata yang begitu tulus. Dan orang yang paling tidak bisa memahami hal ini adalah Alvin. Alvin merasa kakek Wirawan pasti sudah pikun atau otaknya terkena pukulan yang keras. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia akan berlutut kepada Andi? Berdasarkan usia, kakek Wirawan adalah yang tertua disini pada hari ini. Meskipun keluarga hartawan lebih kuat daripada keluarga Wirawan, namun Alvin tahu kalau aset yang dikendalikan oleh ayahnya, tetap lebih sedikit dibandingkan dengan kakek Wirawan. Apalagi kakek Wirawan adalah seorang tetua. Sementara para tamu yang hadir, meskipun banyak dari mereka berasal dari keluarga kelas 2, tapi setidaknya, mereka memiliki kekayaan miliaran. Di seluruh tempat, hanya ada satu orang yang benar-benar tidak berarti, dan orang itu adalah Andi Rewa. Namun kakek Wirawan justru berlutut kepada orang itu, bahkan sampai bersujud. Kenapa? Memangnya siapa Andi Rewa ini? Kenapa kakek Wirawan bersikap begitu rendah hati di hadapan Andi? Kalau kakek Wirawan rela bersujud, apakah itu berarti cucunya juga bisa diserahkan begitu saja? Memikirkan ini, Alvin merasa sangat kesal. Kalau dia tidak meredam kesombongan Andi, bisa jadi kakek Wirawan akan rela memberikan Fania kepada Andi, meskipun Andi sudah menikah. Karena itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, kakek Wirawan, bagaimana mungkin kakek bisa percaya kepada pemuda miskin itu? Pil ini jelas-jelas dibeli dari tukang obat pinggir jalan. Kotaknya saja hanya seharga 5 ribu. Ramuan di dalamnya mungkin paling mahal, hanya seharga 10 ribu. Kakek tidak boleh tertipu olehnya. Kalau hanya tertipu saja tidak masalah, tapi kalau sampai merusak kesehatanmu, itu akan menjadi masalah besar. Kakek Wirawan menatap Alvin dengan marah dan berkata dengan suara dingin, Alvin, meskipun kau adalah tamu keluarga Wirawan, tapi Tuan Andi adalah penyelamatku. Dia sudah memberikan hidup baru kepadaku. Kalau kau masih berani bersikap tidak sopan lagi kepada Tuan Andi, jangan salahkan aku kalau bertindak tegas. Alvin sangat marah dan berkata, kakek Wirawan, apakah kau sudah pikun? Bagaimana bisa kau percaya kepada penipu seperti itu? Pada saat ini, Fania berdiri dan menegur. Alvin, harap jaga ucapanmu dan jangan terlalu berlebihan. Alvin mengerutkan keningnya dan bertanya kepada Fania, kakek Wirawan sudah pikun. Apakah kau juga ikut pikun? Ramuan sampah seperti itu. Selain untuk menipu orang tua yang pikun, apalagi gunanya? Setidaknya kau adalah lulusan dari universitas top di universitas di Amerika. Apakah kau juga percaya omong kosong yang dikatakan oleh Andi? Fania menjawab tanpa ragu. Tentu saja aku percaya. Apapun yang dikatakan oleh Tuan Andi, aku tidak akan meragukannya. Tapi kau, kalau kau terus mengganggu Tuan Andi dan menghina kakekku, aku akan segera mengusirmu. Alvin berseru marah. Kau? Apa katamu? Dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya satu ramuan obat kuat, tapi kedua orang ini sudah terpengaruh? Barang rusak seperti itu. Meskipun diberikan gratis kepadaku, aku tidak akan menerimanya. Tapi kenapa kakek wirawan menganggapnya seperti harta karun? Aku memberikan lukisan mahal. Kakek wirawan hanya bilang terima kasih. Tapi Andi memberikan satu ramuan obat kuat dan kakek wirawan langsung berlutut. Kalau dihitung berdasarkan nilainya, kakek wirawan seharusnya berlutut dihadapanku seumur hidupnya. Ayo kita tanyakan kepada semua orang di sini. Apakah obat kuat itu lebih berharga daripada lukisan yang aku berikan? Kenapa keluarga wirawan begitu sopan kepada pemuda miskin itu? Tapi sangat tidak menghargaiku. Melihat putranya memberikan hadiah yang begitu mahal, tetapi malah dihina, Doni juga tidak bisa menerimanya. Dia berdiri dan berkata dengan marah, Paman wirawan, meskipun keluarga wirawan adalah keluarga terbesar di kota Makassar, tapi kalian tidak boleh sembarangan menghina keluarga hartawan, bukan? Kenapa orang lain memberikan barang sampah dan kalian bersikap begitu rendah hati? Sedangkan putraku memberikan lukisan mahal, namun kalian malah menghinanya. Kalau kalian tidak memberikan penjelasan yang jelas, maka aku hanya bisa menganggap kalau keluarga wirawan sengaja menargetkan keluarga hartawan. Kakek wirawan memegang jamu regenerasi dan berkata dengan suara keras, Doni hartawan, sebagai putra tertua keluarga hartawan, bagaimana bisa pandanganmu begitu sempit dan bodoh? Kau benar-benar menganggap ramuan ini sampah? Ku beritahu kepadamu, kalau kau tahu khasiat jamu ini, ku jamin kau juga akan berlutut di hadapan Tuan Andi dan memohon agar bisa mendapatkan jamu ini darinya. Doni dengan dingin berkata, Aku? Heh, lelucon macam apa itu? Aku belum berusia 60 tahun. Apakah Paman pikir aku juga sudah pikun seperti Paman? Andi rewa melihat ekspresi tegas dan sedikit menghina dari Doni. Dia tersenyum tipis dan berkata kepada kakek Wirawan, Tuan Wirawan, serangga musim panas tidak bisa berbicara tentang es, dan serangga yang tidak hidup sampai musim dingin, tidak akan percaya bahwa ada es di dunia ini. Orang yang belum pernah melihat mujizat juga tidak akan percaya bahwa mujizat itu ada di dunia ini. Kemudian, dia melanjutkan berbicara sambil tersenyum. Bagaimana kalau kau meminum jamu itu di depan semua orang? Biarkan mereka melihat keajaiban dari jamu regenerasi itu. Sebenarnya kakek Wirawan sudah tidak sabar menunggu untuk mengonsumsi jamu regenerasi ini. Saat pertama kali memegangnya, dia sudah sangat ingin segera menelannya. Dia sudah melihat efek obat tersebut pada dokter Fajar. Jadi, dia tahu bahwa jamu ini memiliki masyarakat yang luar biasa. Dia merasa tidak tenang sampai jamu ini benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Mengingat barusan Andik sudah mempersilahkannya, maka kakek Wirawan dengan penuh rasa syukur berkata, Baiklah Tuan Andik, aku akan meminum jamu ini sekarang juga. Setelah itu, kakek Wirawan dengan hati-hati mengambil jamu regenerasi dan dengan penuh semangat memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menelannya. Begitu jamu itu masuk ke dalam mulutnya, kakek Wirawan merasakan aliran hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya merasa seperti kembali ke masa mudanya. Setiap sel dalam tubuhnya penuh dengan vitalitas. seperti yang terjadi yang terjadi dokter Fajar saat ini tubuh kakek Wirawan juga menerima manfaat yang sama dari jamu tersebut. Seluruh tubuhnya mengalami pembaruan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dia bahkan dengan gembira menemukan bahwa cedera lama dan penyakit kronis yang dia alami selama bertahun-tahun perlahan-lahan menghilang. kerutan di wajahnya juga berkurang dan kulitnya menjadi lebih kencang. Kepalanya terasa gatal seolah-olah rambut baru sedang tumbuh. Di mata orang lain perubahan pada diri kakek Wirawan sungguh menakjubkan. Tubuh kakek Wirawan yang sebelumnya bungkuk kini berdiri tegak. Rambut putihnya perlahan-lahan berubah menjadi hitam. Meskipun tidak semuanya tetapi sebagian besar rambutnya telah berubah menjadi hitam. Kerutan di wajahnya juga berkurang secara signifikan dan semangatnya tampak sangat berbeda. Kalau sebelumnya kakek Wirawan terlihat seperti orang tua berusia 80 tahun yang hampir mati dan sekarat, sekarang dia tampak seperti pria berusia 60 tahun. Selain itu semangatnya juga meningkat secara signifikan dan mata kakek Wirawan kini menunjukkan kegairahan seorang pria parubaya. Semua orang yang sebelumnya meremehkan jamu regenerasi. Kini tercengang melihat perubahan pada kakek Wirawan. Tak seorang pun pernah melihat sesuatu yang begitu ajaib seperti ini. Bahkan Fania pun sangat terkejut. Kakeknya yang tadinya bungkuk ini sekarang telah berubah menjadi pria parubaya dengan rambut yang tidak beruban. Ini mengingatkan Fania pada kakeknya 10 tahun yang lalu ketika ayahnya meninggal dunia. Saat itu kakeknya memeluknya dan mengatakan agar dia tidak perlu takut karena kakeknya masih ada. Saat itu kakeknya berusia 60 tahun tampak sama persis seperti sekarang. Dengan kata lain jam kehidupan kakeknya telah mundur berkat jamu regenerasi. Usianya juga kemungkinan akan bertambah 10 tahun lebih lama. Apakah ini berarti kakeknya bisa hidup hingga 100 tahun? Fania langsung menangis karena gembira. Sanak keluarga wirawan lainnya tidak benar-benar peduli padanya. Ketika ayahnya meninggal mereka berpura-pura sedih. Padahal sebenarnya mereka merayakannya karena ada satu orang lagi yang tidak akan mengambil warisan dari mereka. Oleh karena itu bagi Fania satu-satunya kerabatnya yang tersisa di dunia ini adalah kakeknya. Jadi tentu saja dia berharap agar kakek wirawan bisa hidup lebih lama. Ketika kakek wirawan sakit parah dia pernah berkata kepada Fania bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa melihat Fania menikah. Kakek wirawan juga mengatakan bahwa Fania yang kehilangan orang tuanya sejak kecil adalah anak yang paling dia sayangi dan paling setia serta berbakti padanya. Oleh karena itu dia sangat takut meninggal tiba-tiba dan meninggalkan Fania yang belum menikah dan tanpa keluarga. Kakek wirawan berharap bisa melihat Fania menikah dengan seorang pria yang mencintainya yang bisa diandalkan stabil dan mampu merawat serta melindungi Fania. Hanya dengan begitulah dia bisa meninggal dengan tenang. Tapi sekarang Fania tahu bahwa kakeknya tidak perlu lagi khawatir tidak bisa melihatnya menikah. Kakeknya setidaknya akan hidup 10 tahun lebih lama jadi akan bisa melihatnya menikah bahkan bisa melihatnya memiliki anak dan menikmati kebahagiaan dengan 4 generasi keluarga yang hidup bersama. Menyadari hal ini Fania tidak bisa menahan diri untuk menatap Andi. Kalau dia harus menikah dan memiliki anak dia hanya ingin menikah dengan Andi. Tetapi apakah Andi juga mencintainya? Apakah Andi akan bersedia melepaskan pernikahannya yang tidak nyata pada saat ini dan bersama dengannya? Memikirkan hal ini hati Fania juga merasa sedikit cemas. Pada saat ini orang-orang di sekitar sudah mulai riuk. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri perubahan drastis yang terjadi pada kakek wirawan. Masing-masing mereka merasa seperti menyaksikan keajaiban. Ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kakek wirawan tiba-tiba terlihat jauh lebih mudah? Astaga! Apakah itu adalah efek dari jamur regenerasi? Satu takaran bisa membuat seseorang tampak 10 tahun lebih mudah? Itu adalah obat dewa. Tuan Andi ini benar-benar sangat hebat. Aku, aku juga ingin jamur regenerasi itu. Aku juga, bahkan kalaupun harus membayar 10 juta, aku bersedia. 10 juta? Kau gila! Aku bahkan akan membayar 1 miliar. Wow! Kalau Tuan Andi benar-benar menjualnya, aku akan membayar 2 miliar. Kerumunan orang sudah penuh dengan seruan kekaguman. Kalau tidak menyaksikannya sendiri, siapa yang berani percaya bahwa di dunia ini benar-benar ada sesuatu yang bisa membuat seseorang menjadi muda kembali. Hal yang hanya bisa dilihat di televisi, kini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Orang-orang di tempat ini adalah individu-individu yang sukses. Kebanyakan berusia 40 atau 50 tahun, bahkan lebih tua. Pada usia ini mereka telah merasakan kerasnya waktu yang berlalu dengan cepat. Pria-pria berusia 50 atau 60 tahun sudah memiliki kerutan di wajah. Kondisi fisik jauh lebih buruk dibandingkan saat muda. Mengalami sakit pinggang dan punggung, serta kelelahan otot yang tak terhindarkan. Masalah seperti kebotakan, kegemukan, sering buang air kecil di malam hari, dan penurunan drastis dalam kemampuan seksual, juga menjadi beban yang tak terkatakan bagi pria paruh bayah. Pria berusia 50 atau 60 tahun mana yang tidak merindukan kebahagiaan masa muda mereka. Sayangnya, kebanyakan pria hanya memiliki kekuatan fisik saat muda, tetapi tidak memiliki kekuatan finansial dan ketika sudah tua, mereka memiliki kekuatan finansial tetapi tidak memiliki kekuatan fisik. Menggabungkan kekuatan finansial dan fisik, kecuali bagi anak-anak kaya seperti Donnie Hartawan, siapa yang memiliki kesempatan seperti itu? Banyak orang di usia muda ingin menarik perhatian lawan jenis, tetapi tidak ada yang tertarik. Ketika sudah tua dan sukses, banyak wanita muda yang mengelilingi mereka, tetapi mereka sudah tidak mampu lagi. Orang-orang paruh bayah ini tidak lagi berharap bisa merasakan kebahagiaan, memiliki kekuatan finansial dan fisik sekaligus. Mereka hanya berharap bisa terlahir kembali dengan baik di kehidupan berikutnya. Jadi, ketika mereka melihat keajaiban yang terjadi pada kakek wirawan, hati masing-masing mereka dipenuhi dengan harapan dan keinginan yang kuat. Bahkan ketika Donnie, yang tumbuh sebagai anak orang kaya, melihat perubahan pada kakek wirawan, hatinya juga dipenuhi dengan kerinduan. Dia pernah mengalami masa muda yang penuh kekuatan finansial dan fisik. Pada masa itu, dia adalah playboy yang dikejar banyak wanita cantik, jadi dia benar-benar menikmati kehidupan tanpa batas, persis seperti bintang idola masa kini. Namun, itu hanya sejarah gemilang Donnie saja. Saat ini, dia sudah tidak sekuat dulu lagi. Semakin dia mengenang masa mudanya yang penuh gairah, semakin dia merindukannya. Jadi, ketika dia melihat Andi dia tidak lagi merasa marah dan benci seperti sebelumnya, melainkan dipenuhi dengan rasa ingin dan harapan yang kuat. Dia berjalan mendekati Andi, lalu tiba-tiba menggenggam tangannya dan membungkuk sedikit. Kemudian dengan sangat hormat dia berkata, Tuan Andi, apakah kau masih memiliki jamur regenerasi yang tersisa? Kalau masih ada, tolong berikan satu kepadaku. Aku bersedia membayar 5 miliar tunai. Siapapun yang hadir di tempat itu tidak menyangka kalau Doni yang baru saja mencela Andi dan bahkan menekan kakek wirawan untuk memberikan penjelasan akan berubah dengan begitu cepat. Bahkan Alvin sendiri ikut tercengang. Dengan refleks dia bertanya, Ayah Kenapa Ayah begitu sopan pada seorang menantu yang tak berharga seperti dia? Jangan lupa di luar tadi dia memaki keluarga kita sebagai sampah. Doni langsung membentak. Dasar brengsek, tutup mulutmu. Ada beberapa hal yang tidak bisa Doni katakan di depan begitu banyak orang. Namun di dalam hatinya, dia sudah berteriak marah. Apa yang ditahu oleh bocah brengsek ini? Dia enak, masih muda, berumur dua puluhan, dan stamina tubuhnya sedang dalam puncaknya. Tapi kondisiku tidak seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana rasanya ketika jantungnya berdebar, kepalanya pusing, tubuhnya lemas, dan nafasnya tidak teratur. Bagi Doni, meskipun dia belum benar-benar memasuki usia tua, namun tubuhnya jauh berbeda dari ketika dia muda. Dia memiliki uang, kedudukan, dan kekuasaan, tetapi tidak memiliki masa muda. Jadi ketika dia melihat perubahan besar pada diri kakek wirawan, hatinya pun dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Jangankan hanya 5 miliar untuk membeli obat dewa seperti itu. Bahkan 50 miliar pun dia masih rela. Sementara itu Alvin yang sudah dibentak oleh ayahnya menunjukkan ekspresi yang sangat buruk. Namun dia tidak berani melawan ayahnya, karena dia tahu temperamen ayahnya. Kalau dia berkata satu kata lagi, dia mungkin akan dipukuli di depan orang banyak. Saat Alvin menundukkan kepala dengan kecewa dan ingin pergi, Donnie melihat bahwa Andi tidak merespon tawarannya. Dia segera membentak Alvin yang ingin pergi. Dasar brengsek, cepat datang ke sini dan minta maaf kepada Tuan Andi. Alvin menatap Donnie dengan terkejut dan secara refleks berkata, Ayah, kau ingin aku minta maaf padanya? Dengan suara dingin Donnie berkata, Benar, datang ke sini dan minta maaf kepada Tuan Andi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Di bawah tatapan banyak orang, Alvin dipaksa oleh ayahnya untuk meminta maaf. Dia merasa sangat terhina, terutama karena Fania juga melihatnya dan tatapan Fania seolah-olah mengandung sedikit ejekan. Ini benar-benar membuat Alvin merasa marah. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak, Ayah, bahkan kalaupun kau membunuhku, aku tidak akan pernah meminta maaf pada orang seperti dia. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Melihat situasi ini, Donnie langsung menjadi sangat marah. Menurutnya, kelemahan terbesar anak sulungnya ini adalah tidak tahu situasi. Bahkan meskipun dia seorang miliarder, kadang-kadang dia juga harus merendahkan diri. Ketika harus berlutut, dia juga harus berlutut. Ramuan ajaib seperti jamu regenerasi ini. Seandainya dia tidak pernah melihatnya, itu tidak masalah. Tapi setelah melihatnya, ramuan itu tentu tidak boleh dilewatkan. Kalau melewatkannya, itu benar-benar akan menjadi penyesalan seumur hidupnya. Dan dalam hal ini, martabat anaknya tidak ada artinya. Saat dia akan memanggil kembali Alvin, Andi rewa yang sejak tadi diam, tersenyum ringan dan berkata, Tuan Donnie, kalau Tuan Alvin merasa tidak senang, kau tidak perlu memaksanya. Permintaan maaf yang dipaksa juga tidak ada artinya. Setelah berkata demikian, Andi tidak lagi memperhatikan Donnie, melainkan berbicara kepada kakek Wirawan. Tuan Wirawan, jamu dari generasi ini setidaknya bisa memperpanjang hidupmu selama 10 tahun. Jadi seharusnya mudah bagimu untuk mencapai usia 100 tahun. Kuharap pada perayaan ulang tahunmu yang ke 100 tahun nanti, kau tidak lupa untuk mengundangku? Ketika kakek Wirawan mendengar ini, matanya langsung basah dengan air mata. Dia berlutut dan berseru dengan hormat. Aku berterima kasih kepada Tuan Andi atas kebaikannya yang luar biasa. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Andi Rewa. Andi Rewa tersenyum dan mengangguk. Dengan lembut dia berkata, jangan hanya berterima kasih kepadaku. Tetapi berterima kasih juga pada cucu perempuanmu yang baik, yaitu Fania. Kalau bukan karena cucu perempuanmu ini, aku tidak akan bertemu dengan keluarga Wirawan, apalagi sampai memberikan jamu regenerasi yang begitu berharga. Jadi, jangan pernah mengecewakannya. Kata-kata ini membuat tubuh Fania bergetar hebat. Dia sangat menyadari bahwa Andi sedang memberinya hadiah besar. Hadiah yang sangat besar sehingga bisa membuatnya mewarisi keluarga Wirawan. Fania merasa sangat berterima kasih kepada Andi. Perasaannya terhadap Andi pun semakin mendalam. Ketika Jodi mendengar ini, dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Dia marah karena Andi terlalu ikut campur urusan orang lain. Dia marah karena Andi memperpanjang umur kakek Wirawan dan lebih marah lagi karena Andi memberikan penghargaan kepada Fania. Namun, dia tidak berani menunjukkan kemarahan dalam hatinya. Dia hanya bisa menahan kemarahannya di dalam hatinya. Pada saat ini kakek Wirawan mengangguk dan dengan tulus dia berkata, aku pasti akan mengingat kata-kata Tuan Andi Rewa. Setelah itu, dia sekali lagi membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Kakek Wirawan sudah dua kali berlutut dan bersujud. Sebenarnya Andi memiliki kesempatan untuk menghentikannya, tetapi dia tidak melakukannya. Alasannya sangat sederhana. Itu karena Andi Rewa merasa kakek Wirawan memang sudah seharusnya berlutut. Ketika keturunan keluarga Wirawan melihat adegan ini, satu persatu mereka juga datang ke depan. Putra-putra kakek Wirawan langsung berlutut di belakang ayahnya. Jody dan Fania juga segera datang ke depan dan berlutut di belakang ketiganya. Jody merasa sangat marah di dalam hatinya, tetapi tetap dengan wajah yang penuh kehormatan dia berseru. terima kasih kepada Tuan Andi atas keberuntungan yang diberikan kepada kakekku. Sementara itu, Fania melihat Andi dengan tatapan dalam. Ekspresinya sangat kompleks, penuh dengan rasa terima kasih, kekaguman, cinta, dan juga rasa takut dan segan. Segera setelah itu, dia juga berkata, terima kasih kepada Tuan Andi atas keberuntungan yang diberikan kepada kakekku. Setelah itu, cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lebih kecil mengikuti mereka untuk berlutut dan mengucapkan terima kasih. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek Wirawan yang ke-80. Pada awalnya, dia harus duduk di tempat utama, menerima penghormatan dan berkah dari keturunan keluarganya sendiri. Tetapi sekarang, semua keturunan keluarga Wirawan yang hadir, mulai dari kakek Wirawan yang berusia 80 tahun hingga cucu laki-lakinya yang berusia 7 atau 8 tahun, semuanya berlutut menghadap ke arah Andi Rewa yang tampaknya acuh tak acuh dan memberikan penghormatan yang sangat tulus dengan bersujud. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir terkesiap. Ini adalah keluarga besar pertama di kota Makassar. Sekarang, semua anggota keluarga ini menghadap ke arah Andi Rewa yang begitu muda dan bersujud. Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.